Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Teman-teman terbira inisiatif Alhamdulillah pagi ini Agenda kita berdua buku tentang Tentang Yayi Adlan Ali Yang ditulis oleh Dr. Anang Firdaus Beliau ini Merupakan salah satu Pengajar di Malat Ali Hashimashari Juga Alumni pesantren Tebu Irang Yang sampai saat ini Masih mengaku sebagai santri Tebu Irang Menarik bicara tentang Yayi Adlan Ali Yang mana Ini Bagi saya sendiri ya Setelah membaca sekilas dari buku ini Beliau merupakan sosok yang kompleks Bisa kita nilai dari beberapa sudut pandang Bisa Apa ya Ahlian yang di bidang tasawuf Juga di fiqih Bahkan hafal Al-Quran dan semacamnya Itu Beliau memiliki seperti itu Tentunya Dari Beberapa kelebihan tersebut Sehingga menjadi buku yang Ada di Depan saya ini Lebih banyak Paham dan lebih banyak mengetahui Penulisnya sendiri Yang saat ini sedang duduk di samping saya Sebagai Info tambahan saja Bahwa buku ini Merupakan terbitan Terbitan pertama tahun 2014 ya Ya Tahun 2014 Yang kemudian dicetak ulang Kemarin Bulan Februari Tahun 2022 Dengan Tebal halaman yang 230 Sudah berisi dengan beberapa ilustrasi yang Mengudahkan pembaca Selain Wacana yang Bagus Yang khas Ya Tulisan dokter Juga di Ini Apa Dilengkapi dengan beberapa ilustrasi yang Sangat mendukung Untuk lebih lanjutnya mungkin langsung ke Penulis ya Mungkin kita sesinya tanya jawab saja ya Pak Ya Tanya jawab Biar lebih santai Lebih rileks Mungkin yang kan pertama saya tanyakan Latar belakang Menulis buku ini Kira-kira gimana Ya Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Menla Nabiya Ba'dah Mabat Terima kasih Teman-teman Tepeng Inisiatif Yang sudah berinisiasi Untuk Membedah buku ini Jadi sebenarnya Buku ini itu Ditulis Sudah lama ya Mungkin sekitar tahun 2010 2011 Jadi saya memerlukan waktu sekitar 2 tahun 2 tahunan kurang lebih untuk Menulis ini Dan Latar belakang Penulisan buku ini ya Karena Tugas dari Pengasuh saat itu Jadi Dulu saya masih Mahasantri Mahasantri Mahat Ali Dan Tiba-tiba itu Mendapatkan undangan Dari Pengurus Senior Ya Yang saya ingat Saat itu Ustaz Umbaran Jadi saya diundang Ustaz Umbaran Karena Ustaz Umbaran Dan lain-lain Ustaz Yunus Terus itu kan Yang Meneruskan Yang meneruskan Yang mengelola Majalah Tebwir Nah Qiyasolah itu Punya Gagasan untuk Membukukan Masyair Tebwir Terus Mengundang beberapa Teman-teman Pengurus Kebanyakan Anak-anak Mahat Ali Saya salah satu yang Ikut diundang Gitu Dan akhirnya Ya Disampaikanlah Maksudnya itu Bahwa Qiyasolah Meminta untuk Membukukan Masyair Tebwir Ada beberapa Qiyai Yang memang Belum terbukukan Yang sudah dibukukan Kan masih sedikit Saat itu kan Hanya Qiyai Qiyai Hashim Qiyai Wahindah Hashim Gustur Selain itu Belum Selain itu Belum ada Jadi Memang Ini adalah Upaya Qiyasolah Untuk Menghormati Untuk Mengapresiasi Jasa-jasa Masyair Yang telah Mengaptikan diri Kepada ilmu Kepada pesantin Tebih Akhirnya Saya disitu Masuk Dan Alhamdulillah Ini buku Pertama saya Akhirnya Menginspirasi Kegiatan Tulis-menulis Saya Dan saya Saya bersyukur lah Dilibatkan saat itu Dan yang paling menarik Itu menurut saya Behind the skin Behind the skin Itu kan Bagaimana Mengumpulkan data Harus wawancara Dan segala macam Harus wawancara Itu yang menurut saya Sangat berkesan Hingga saat ini Kan Qiyai Delan itu Belum banyak ditulis Belum banyak ditulis Biografi pun Belum banyak ditulis Biografi pun Itu masih Masih Beberapa lembar Ditulis oleh Beberapa orang Seperti Gus Jamil Pengasuh Walisongo Lalu Ada tulisan Qiyai Maksum Mahfud Itu Juga Kakaknya Qiyai Gikin Dan itu Akhirnya Di Dan itu Hanya di beberapa Segmen Kiprah Beliau Akhirnya Memang tidak mau Saya harus Soan ke Banyak Kiyai Di banyak Daerah Itu sangat Sangat berkesan Menurut saya Itu memang Ide besar penulisan Buku ini Dari Busola Terus Atau mungkin Memang Tadi kan Sempat disinggung Bahwa Dari Penulisan buku ini Kemudian Memotivasi Sampean Untuk Menulis Tulisan yang Lebih lanjut lagi Berarti Karya Apa Karya tulis Awal yang Besar lah Buku ini lah Iya Jadi Saya juga Melalui buku ini Itu saya juga Belajar Nulis Akhirnya Ya Seolah itu Ngajarinya Itu unik Gitu Gak Gak Ngajarin secara Teoritis Tapi Dengan Sendirinya Teman-teman Itu Tergugah Terbuka Bagaimana Metode Menulis Awalnya kan Setelah ditentukan Beberapa Kiai ya Seperti Kayak Idris Kamali Ditulis oleh Mas Atung Lalu Kiai Khalik Hashim Itu Ditulis oleh Ustadz Yahya Dan Ustadz Dawud Kiai Karim Hashim Ustadz Mansur Dan Ustadz Subuhi Dan lain-lain lah Nah Akhirnya Saya Milih Kiai Adelan Ali Emang Saya Milih Beliau Mengapa Karena Keluarga saya Kebetulan Dekat dengan Keluarga Kiai Adelan Dan Saya pikir Nanti Ketika Pengumpulan Data Akan Lebih Mudah Karena Emang Sejak kecil Sudah Kenal Jadi Pertama Ketika Sudah Ditentukan Sampai Nulis Siapa Akhirnya Kiai Sola Memerintahkan Kami-kami Untuk membuat Outline Kira-kira Daftar Isinya Itu Apa Saja Ini Dan Itu Saya Explorasi Sendiri Jadi Coba Data Apa Saja Yang Ditemukan Segmen Segmen Apa Saja Yang Bisa Diangkat Melalui Sosok Kiai Adelan Ternyata Yang saya Dapatkan Itu Beliau Sangat Banyak Ya Mulai Dari Pendidikan Lalu Tasawuf Torekot Al-Quran Politik Belum lagi Itu kan Beliau Sebagai Pengajar Sebagai Apa Pengelola Sebuah Santren Dan Madrasah Jadi Sangat Banyak Sekali Dan Akhirnya Ketika Outline Itu Jadi Sembari Menggali Data Terus Lama 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 Berkembang Secara Sendirinya Oh Ini Oh Ini Jadi Emang Ya Soal Itu Membebaskan Terserah Mau Nulis Apa Nanti Desain Penulisan Atau Struktur Penulisan Bukunya Seperti Apa Itu Diserahkan Kami Kami Dan Konsekuensinya Kita Juga Diharapkan Bisa Menuntaskan Apa Yang Sudah Kita Rencanakan Sendiri Jadi Tidak Ada Push Tidak Ada Paksaan Cuman Seolah Itu Mengadakan Pertemuan Rutin Untuk Mengevaluasi Perkembangannya Jadi Sudah Sampai Mana Ya Mungkin Terlepas Dari Itu Semua Latar Belakang Kita Sudah Bicarakan Dari Ibu Shola Dan Semacamnya Kita Kembali Lagi Kira-kira Dari Sebelum Masuk Di Ranah Pendidikan Tesau Fikih Politik Dan Semacamnya Mungkin Adakah Data Dari Hasil Wawancara Ataupun Hasil Bacaan Yang Menceritakan Tentang Yai Adlan Masih Kecil Terus Kebesaran Trend Dan Beberapa Sementeran Ya Itu Data Dari Bani Abdul Jabbar Pas Komambang Dan Itu Masih Ya Diceritakan Kakek Beliau Dari Jalur Ibu Ke Adlan Ali Beliau Ulama Besar Di Mersik Dan Pak D Pak Kiyai Adlan Ini adalah sahabatnya Yahshim Kiyai Fakih Mas Kumambang Nah Disitu Kiyai Adlan Ali Ini Memang Tumbuh Di Pesantren Menglahir Tumbuh Besar Itu Di Kalangan Apa ya Di lingkungan Yang Religius Yang sangat Kental Pesantren Ya Pertama Itu Mendapatkan Bimbingan Dari Kakek Dari Ayah Kiyai Ali Bin Abdul Hayi Dan Itu Juga Apa Namanya Mencetak Cetakan Beliau Di Apa Di Di Ingin Inginnya Keluarga Itu memang Dicetak Untuk Menjadi Seorang Ahli Al-Quran Makanya Beliau Di Apa Dipondokkan Ke Kiyai Munawir Sedayu Dan Itu Sudah Sangat Terkenal Sekali Beliau Kiyai Yusuf Hashim Pun Itu Juga Mondok Di Sana Emang Kiyai Adlan Ini Diproyeksikan Untuk Jadi Ahli Al-Quran Penghafal Al-Quran Sehingga Ketika Nyantri Di Teguh Yirang Itu Beliau Sudah Hafiz Nah Selain Itu Data Yang Saya Peroleh Itu Dari Situ Jadi Dari Pondok Pesantren Mas Kumambang Lalu Pindah Ke Pondok Pesantren Sedayu Lalu Ke Pesantren Teguh 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 Pesantren Selama Perjalanan Ilmu Itu Yang Perjalanan Ilmu Yang Membentuk Beliau Hingga Remaja Kalau Tabarukan Tabarukan Itu Kan Pernah Ke Syed Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Atau Bahkan Ke Beliau Jadi Kalau Gihasim Itu Mondoknya Ke Syed Abbas Al-Maliki Lalu Yedlan Itu Ke Syed Alwi Bin Abbas Al-Maliki Nah Menariknya Ketika Syed Muhammad Al-Malik Al-Hasani Datang Ke Indonesia Itu Yedlan Akhirnya Bercerita Bahwa Saya Ini Adalah Murid Bapak Panjenengan Dulu Panjenengan Ini Masih Kecil Masih Lari-Lari Oh Masya Allah Masya Allah Beliau Dekat Dilangkul Oleh Syed Muhammad Al-Malik Al-Hasani Jadi Selain itu Beliau Ngalap Berkah Dari Syed Ismail Al-Yamani Juga Itu Dari Sisi Sanat Al-Quran Artinya Sebenarnya Beliau Ini Juga Disamping Menjalankan Atau Menuntut Ilmu Secara Tertib Secara Formal Di Pondok Santren Beliau Juga Seringkali Juga Ngalap Berkah Ke Ulama-ulama Ya Baik Bertaraf Nasional Maupun Internasional Kira-kira Ngalap Berkah Yang Dimaksud Itu Bisa Digambarkan Seperti Atau Mungkin Haji Setiap Ramadan Atau Cuma Soan Atau Meminta Sanat Al-Quran Jadi Meminta Sanat Al-Quran Lalu Juga Ya Ngaji Secara Gilat Seperti Alawi Juga Kalau Ya Selain Belajar Itu Beliau Juga Bernah Sorogan Sorogan Ke Kiai Hashim Tentunya Jadi Emang Orientasi Beliau Itu Yang Neverending Studying Meskipun Beliau Sudah Jadi Kiai Itu Ternyata Beliau Itu Juga Masih Menuntut Ilmu Dan Menuntut Ilmu Beliau Anggap Ini Sebagai Ibadah Nah Itu Yang Itu Yang Sangat Penting Menurut Saya Yang Bisa Kita Teladani Ada Cerita Dari Kiai Mahfud Kiai Mahfud Ini Pengasuh Pesantren Ihya Ululum Di Dukun Ngesik Suatu Ini Masih Keponakan Ketilan Jadi Suatu Saat Itu Ketilan Dengan Kiai Mahfud Itu Tindakan Tindak haji Nah Di salah-salah Itu Ternyata Kiai Adilan Ali Ini Menghilang Akhirnya Dicarilah Oleh Kiai Fud Nah Tak Disangka-sangka Ketilan Ini Ditemukan Di Majelis Orang-orang Malaysia Majelis Taklim Kan Banyak Gitu Yang Kalau Di Majelis Haram Kan Ada Banyak 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 Majelis Ternyata Ketilan Itu Duduk Mendengarkan Tauzia Di Jamaah Orang-orang Malaysia Akhirnya Mbak Tien Yefud Ini Kok Disitu Ketika Mendengarkan Materi Materi Pengajian Sebenarnya Pengajian Itu Biasa Biasa Saja Artinya Harusnya Ketilan Pun Itu Telah Menguasai Keilmuan Di Atas Itu Akhirnya Dibatin Itu Ketut Batin Yedlan Ketilan Apa Kok Kaget Nah Karena Ketilan Ini Terkenal Wali Jadi Batin Tajam Tajam Sekali Akhirnya Langsung Noleh Ditoleh Langsung Noleh Melihat Ke arah Kyevud 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 Langsung Kaget Duduk Setelah Itu Setelah Bertemu Bilangin Saya Ini Apa Namanya Niat Niatnya Saya Itu Untuk Menghadiri Majelis Ilmu Karena Majelis Ilmu Dalam Hadis Nabi Lebih Utama Daripada Majelis Nikil Yang Dikejar Itu Ibadahnya Bukan Materinya Dan Kalau Ngumpul Di Orang Malaysia Beliau Akan Tidak Mudah Dikenali Kalau Di Jaman Indonesia Jelas Terkenal Sekali Saat Itu Maka Dia Ingin Kya Idulan Ini Ingin Menyendiri Memang Ingin Apa Memang Ingin Ikut Di Majelis Taklim Mendengarkan Dan Yang Dikejar Itu Adalah Keutamaan Dari Majelis Ilmu Paradigma Baru Yang Mungkin Bagi Teman Teman Yang Dari Awal Meremehkan Majelis Ilmu Karena Materinya Sudah Kok Ngulang Ngulang Lagi Nah Ini Paradigma Baru Bahwa Ternyata Yang Lebih Utama Dari Bermateri Itu Adalah Apa Nilai Ibadanya Sendiri Ibadanya Kakak Kakak Beliau Menantu Pertama Keh Hsip Keh Maksum Ali Jadi Memang Beliau Ini Dibawa oleh Kakak Beliau Keh Maksum Keh Maksum Ali Dan Awal Awalnya Itu Keh Terlan Itu Ikut Membantu Keh Maksum Di Dalam Mendirikan Ponduk Sebelah Ya Maksud Saya Ikut Tinggal Emang Di Sana Ketika Ngaji Dengan Keh Hsim Baru Dari Sebelah Keh Tep Dan Kita Tau Semula Bahwasannya Keh Hsim Itu Punya Kecondongan Beliau Itu Mengistimewakan Santri Yang Hafal Al-Qur'ah Ya Banyak Seperti Keh Arwani Kudus Lalu Keh Mahfud Anwar Ayahnya Keh Kikin Lalu Keh Adlan Ali Lalu Keh Yusuf Masyar Itu Semuanya Emang Diistimewakan Oleh Keh Hsim Ya Disamping Keh Adlan Ini Adalah Salah Satu Santri Yang Cemerlang Yang Faktor Utama Beliau Ya Seorang Hafid Sehingga Itu Menjadikan Beliau Dekat Dengan Keh Hsim Bahkan Penuturannya Keh Muhyid Muzadi Yang Menangi Beliau Ketika Nyantri 6 tahun Di Tegwiren Sebelum Kemerdekaan Itu Gus Delan Gus Delan Itu Runner Up Keh Hsim Gus Delan Itu Orang Keduanya Keh Hsim Itu Yang Ada Dari Keh Lemuannya Tentu Jadi Itu Adalah Pengakuan Dari Keh Muhyid Muzadi Bahwa Keh Delan Ini Dikenal Oleh Santri Santri Cemerlang Disamping Ada Keh Lain Yang Sama-sama Cemerlang Tentunya Ada Keh Idris Ada Keh Sansuri Dan Lain Cuman Keh Delan Ini Punya Posisi Yang Spesial Di Mata Keh Muhyid Muzadi Sehingga Ngomongnya Seperti Itu Itu Selamat Keh Terus Yang Selanjutnya Dari Yayatlan Menikah Tiga Kali Tapi Dengan Tanda Kutip Beliau Tidak Pernah Berpoligami Dari Di Narasi Dalam Buku Ini Setelah Saya Memahaminya Seperti Ini Dari Awal Menikah Ternyata Yayatlan Tidak Murni Dari Keinginannya Sendiri Yang Pertama Dari Perjodohan Orang Tuanya Terus Kedua Dari Mbah Asim Baru Yang Terakhir Memilih Sendiri Dari Tiga Istri Ini Juga Bermacam Macam Keutamaan Ternyata Bermacam Macam Kelebihan Yang Pertama Dari Nyai Siapa Itu Nyai Muslih Eh Nyai Halima Terus Nyai Musyafa'ah Dan Satunya Satunya Nyai Musliha'ah Ya Nyai Musliha'ah Dari Tiga Ini Dari Ketiga Istri Beliau Bisa digambarkan Tidak Kira Beberapa Kira Romlah Ini Meninggal Saat Berjalanan Pulang Haji Dalam Keadaan Mengandung Jadi Jabang Bayang Kelima Itu Ikut Meninggal Dengan Sang Ibu Beliau Ini Memang Karena Apa Bisa Dihat Disitu Dijotohkan Oleh Keluarga Mas Kumambang Cuman Beliau Lebih Menetap Ingin Menetap Di Tebu Wireng Ya Karena Emang GHC Meminta Itu Jadi Ketelan GHC Diminta GHC Untuk Membantu Beliau Untuk Ngajar Santri Dan Kalau Istilah yang Kedua Punya Halimah Ini Memang Keponakan GHC Nah Keponakan GHC Jadi Karena Sebenarnya GHC Ingin Mengambil Menantu GHC Cuman Karena Semuanya Sudah Semua Putri-putrinya Sudah Menikah Akhirnya Dijodohkan Dengan Keponakan Beliau Bahkan Saking Senengnya GHC Oleh Dengan GH Mahfud Anwar Itu Kan Akhirnya Dijodohkan Dengan Cucunya Karena Putri-putrinya Sudah Menikah Semua Dan Punya Halimah Ini Memang Adalah Sosok Yang Sangat Berperan Di Dalam Membantu GHC Untuk Mengembangkan Santran Putri-putrinya Putri-putrinya Nah Ya Dan Beliau Yang Memberikan Nama Pesantran Wali Songo Pesantran Wali Songo Itu Adalah Punya Halimah Dan Kira-kira Kalimah Punya Halimah Itu Ya Berperan Di Dalam Beberapa Kegiatan Santran Dan Beliau Ini Yang Juga Mewakafkan Musola Yang Di Pasar Pasar Cokir Kan Ada Musola Wali Songo Itu Adalah Punya Halimah Sehingga Kita Dapati Ada Musola Di Pasar Itu Ya Disitu Setelah Itu Muncul Lagi Apa Musola Cuman Akhir-akhir Ini Kan Itu Yang Di Selatan Dan Punya Halimah Ini Memang Membaca Al-Quran Dan Seringkali Itu Disimah Oleh Giyadilan Yang Hafalnya Itu Tidak Sengaja Ya Dan Ada Pendapat Bahwa Memang Punya Halimah Ini Hafal Al-Quran Karena Sering Membaca Al-Quran Bukan Karena Nah Yang Terakhir Punya Musyafa'ah Itu Memang Adalah Salah Satu Tenaga Pengajar Ustazah Di Bondoh Wali Songo Karena Giyadilan Ini Mengasuh Banyak Santriwati Dan Sepeninggal Giyai Punya Halimah Ini Memang Harusnya Ada Sosok Yang Mendampingi Orang Keduanya Giyadilan Yang Bisa Mengelola Masuk Dan Berbahur Dengan Santri Putri Tanpa Ada Batas Tanpa Halangan Nah Karena Niat Itu Maka Giyadilan Akhirnya Menikah Lagi Dengan Ustazah Emang Sudah Kenal Giyadilan Punya Punya Misafah Ini Adalah Salah Satu Santri Wati Santri Sorogen Giyadilan Jadi Memang Sudah Kita Kenal Sudah Tahu Keperbadian Dan Kelmuannya Akhirnya Dipinang Oleh Giyadilan Nah Saat Dipinang Ini Punya Misafah Ini Sudah Janda Memiliki Anak Satu Dan Itu Hingga Saat Ini Punya Misafah Ini Terus Mendidik Dan Menemani Santri Putri Wali Songo Meskipun Usianya Sudah Sepuh Ya Semoga Beliau Dipanjangkan Umurnya Eh Gini Lagi Tadi Sempat Disinggung Pesantren Putri Pesantren Yang Khusus Putri Yang Memang Khusus Mengembangkan Keilmuan Dan Kualitas Dari Perempuan Itu Sendiri Fokus Di Pengembangan Perempuan Ternyata Di Atas Yayadilan Ibu Beliau Sendiri Juga Melakukan Hal yang Sama Ternyata Dulu Punya Musina Yang Fokus Mengajar Perempuan Dan Semacam Ini Kan Seakan Memang Yayadilan Pandangannya Terhadap Perempuan Itu Perempuan Harus Berkualitas Secara Keilman Dan Segala Macam Mungkin Ada Pandangan Khususus Dari Yayadilan Yang Spesifik Membahas Tentang Tentang Perempuan Harus Setara Harus Berilmu Dan Semacamnya Ya Ya Sebenarnya Kedilan Tidak ada Niatan Untuk Membuat Pesantren Jadi Kedilan Limusito Rekod Cukir Itu Pun Juga Diminta Jadi Bila Itu Tidak Neko Neko Lempeng Lempeng Saja Karena Saking Patuhnya Terhadap Guru Akhirnya Beliau Menjalani Segala Kiprah Dan Apa Segala Perjuangan Hidupnya Itu Memang Atas Dasar Patuh Kepada Guru Nah Contoh Membangun Pondok Pesantren Putri Sebelumnya Membangun Madrasah Itu Adalah Wasiat Dari GHC Memang GHC Itu Memasiatkan Kepada Kedilan Beli Tanah Yang Luas Nanti Kamu Bikin Madrasah Dan Pondok Putri Karena Memang Pada Saat Itu Di Wilayah Jombang Ini Perempuan Ini Masih Tidak Memiliki Banyak Kesempatan Sebagaimana Laki-laki Untuk Menginyam Pendidikan Kalaupun Ada Itu Jauh Kalaupun Ada Itu Jauh Harus Di Jombang Kota Disitu Sudah Ada Pondok Pesantren Putri Sebelah Dan Memang Pondok Pesantren Sebelah Ini Memang Khususus Di Zaman Bunyaya Khusus Untuk Putri Disamping Ada Santri Putranya Seberapa Cuman Ya Disitu Masih Belum Bisa Menampung Apa Kebutuhan Pendidikan Kenyajian Pendidikan Untuk Putri Kalau Putra Itu Sudah Banyak Dan Apalagi Kebutuhan Sudah Sudah Banyak Sekali Hal Yang Sama Yang Itu Juga Dilakukan Oleh Kiai Bisri Sansuri Mengawal-awal Denanya Khusus Putri Karena Memang Saya Yakin Itu Adalah Masukan Dari Kiai Hashim Yang Ingin Memberdayakan Memberdayakan Anak-anak Putri Sehingga Bisa Tercerahkan Bisa Mengenyam Pendidikan Karena Putri Ini Ya Ini Adalah Madrasah Pertama Akan Jadi Ibu Dan Al-Ummuh Sehingga Generasi Emas Seorang Santri Muslim Yang Nanti Akan Melahirkan Kiai Yang Sar Itu Adalah Terlahir Dari Ibu Ibu Yang Halim Yang Solihah Sehingga Peran-peran Itu Ingin Dimainkan Oleh Kiai Delan Disamping Harapan Kiai Delan Itu Putri Ini Juga Harusnya Bisa Menjadi Seorang Pengajar Makanya Madrasah Ini Dinamakan Mualimat Supaya Memang Harapannya Itu Santri Santri Wati Wali Songwe Ini Bisa Menjadi Buru Dan Bisa Menyebarkan Ilmu Yang Seluas Seluas Kadir Pengajar Kalau Yang Di Dunia Politiknya Sendiri Gimana Lebih Detailnya Ya Dunia Politik Itu Beliau Hanya Sebuah Hanya Hanya Dijadikan Sebuah Sosok Sebuah Simbol Keulamaan Beliau Tidak Berperan Secara Aktif Jadi Pengurus Itu Enggak Dia Hanya Sebagai Yang Dikiaikan Dan Beliau Ini Diajak Oleh Kiai Muhammad Belawi Anaknya Guru Beliau Beliau Asro Beliau Dipasang Sebagai Apa Yes Orang tua Yang Dimintai Nasehat Ketika Ada Masalah Masalah Yang Dihadapi Di dalam Dunia Perpolitikan Beliau Jadi Anggota DPR Di Jombang Itu Ya Karena Untuk Meredam Konflik Jadi Kursi Ini Diperbutkan Oleh Orang Orang Politisi P3 Nah Ketika Keadilan Yang Dipasang Ya Gak Ada Yang Ili Diam Diam Semua Gak Ada Yang Dan Beliau Juga Pernah Ingin Diajak Untuk Jadi Anggota DPR RI Di Jakarta Tapi Beliau Menolak Karena Emang Ingin Dekat Dengan Santeri Disamping Itu Ketelan Ini Juga Sangat Menghormati Pakut Keesuf Asim Yang Saat Itu Menjadi Salah Satu Peting Di P3 Ya Pada Saat Ada Konflik Antara P3 Dengan Ya Ada Konflik Internal Yang Mengharuskan Ketelan Ini Memang Dari Awal Ini Kan Karena Sebagaimana Yang Saya Katakan Asasnya Itu Asas Patuh Kepada Guru Dan Keluarga Guru Anak-anak Keluarga Gurunya Itu Juga Dihormati Sama Seperti Guru Gurunya Itu Yang Sekarang Itu Mungkin Jarang Bisa Kita Lihat Ternyata Beliau Selain Sosok Ini Kan Tarafnya Sudah Mursyid Terima Selain Mursyid Beliau Juga Berdagang Tidak Meninggalkan Yang Kayak Perspektif Orang Awam Ketika Menjadi Sufi Mereka Harus Miskin Semacamnya Ternyata Kalau Ya Belen Enggak Ya Emang Dari Awal Beliau Berdagang Beliau Diminta Untuk Memilikan Madrasah Pun Itu Karena Beliau Kaya Iya Jadi Banyak Banyak Hal Yang Beliau Coba Untuk Rintis Di Dunia Bisnis Ya Mulai Dari Jual Tembakau Lalu Sawah Juga Kadang Itu Mata Sapi Dan Beliau Juga Membuka Toko Buku Ya Kan Toko Buku Di Samping Dalam Beliau Itu Dan Prinsipnya Keadilan Itu Semua Itu Dilakukan Supaya Ketika Mengajar Itu Tidak Mengharapkan Bisyarok Mengharapkan Gaji Mengharapkan Uang Dan Itu Yang Dan Justru Hasil Dari Bisnisnya Itu Bisa Menghidupkan Menghidupkan Dan Mengembangkan Pendidikan Itu Yang Luar Biasalah Dari Beliau Jadi Niatnya Itu Beliau Ini Seorang Sufi Memang Yang Sangat Orisinal Menurut Saya Jadi Beliau Mempraktekkan Apa Yang Beliau Tahu Dan Memang Secara Nyata Itu Memang Sudah Dianukan Sudah Sudah Dipraktekkan Di Melihat Sosok Qiyah Hasim Beliau Juga Melihat Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Memang Memang Berdagang Di awal Awal Kedubahnya Dan Karena Beliau Mampu Kaya Maka Akhirnya Beliau Dipandang Layak Untuk Mendirikan Matrasah Dan Itu Adalah Kesepakatan Dari Ulama Ulama Jomba Dan Bahkan Sekolah Gedung Pertama Itu Ya Di Gudang Jadi Gudang Di Permas Jadi Madrasah Ya Karena Beliau Yang Paling Mampu Nah Disini Kan Bisa Ditarik Kesimpulan Bahwa Emang Kita Bagi Guru Itu Harusnya Punya Sampingan Ketain Itu Dulu Juga Berlain Bilang Itu Itu Sunnah Sunnah Jadi Kaya Asim Juga Seperti Itu Kaya Delan Juga Seperti Itu Kaya Idris Meskipun Sapi Dan Kambing Nggak Dijual Tetapi Emang Sering Disedekahkan Dan Dan Kalau Ada Hataman Hataman Itu Bilang Nggak Minta Nggak Beli Tetapi Emang Kambingnya Sendirian Disembeli Artinya Ada Semacam Kemandirian Yang Dimiliki oleh Kiai Di dalam Mengembangkan Pesantren Dan Sehingga Pesantren Ini Tetap Menjadi Sebuah Entitas Keilmuan Yang Benar-benar Berorientasi Kepada Ilmu Bukan Sebagai Ladang Bisnis Penghasilan Emang Orientasinya Mengembangkan Pengetahuan Dan Itu Bisa Kita Lihat Dalam Sosok Keedilan Setelah Dengan Kekayaannya Itu Memberdayakan Pendidikan Iya Betul Nah Terus Sampai Sini Latar Belakang Berdirinya Tari Kedijukir Yang Awalnya Beratikasi Dengan Yang Sampai Itu Kira-kira Gimana Itupun Juga Sebenarnya Desakan Dari Kiai Kian Jombang Jadi Kiai Delan Ini Emang Kiai Yang Disepuhkan Oleh Kiai Kian Jombang Dan Karena Waktu Itu Suluh Politik Naik Sedang Naik Kerenaik Yang Mustahain Romli Ini Memutuskan Untuk Bergabung Dengan Golkar Dan Pak Suhartona Kan Orangnya Sangat Cerdas Sekali Jadi Membidik Kiai Torrekot Yang Memiliki Pengikut Yang Banyak Sekali Dan Pengikutnya Sangat Patuh Sekali Kalau Di Dunia Torrekot Kalau Disuruh A Itu A Semua Karena Sudah Baik Dan Ini Menjadi Potensi Meraup Suara Yang Sangat Potensial Nah Dan Itu Tidak Kita Permasalahkan Sebenarnya Kiai Mustahain Yang Memilih Untuk Itu Karena Yang Kiai Mustahain Itu Juga Doktor Sangat Cerdas Sekali Jadi Yang Menjadi Pegangan Kiai Mustahain Ikut Bergabung Sudi Bergabung Dengan Kolkar Ayat Al-Quran Lata Tukhulu Min Babin Wakil Tukhulu Min Abu Wabin Ya Jangan Jangan Apa Namanya Satu pintu Satu pintu Masuk Masuk Melalui Satu pintu Tapi Abu Abim Mutafari Pintu Pintu Yang Berbeda Itu Yang Dijelaskan Oleh Kiai Mas Duki Perang Jadi Emang Logika Yang Dipilih Yang Dipilih Apa Namanya Yang Mustahain Itu Memang Ada Dasarnya Dan Karena Memang Ada Beberapa Kiai Yang Tidak Sependapat Dan Bidak Seide Dengan Beliau Akhirnya Mendorong Kiai Delan Untuk Membuka Torekot Sendiri Akhirnya Berdirilah Torekot Jogel Mengapa Karena Pada saat Itu Memang Semua Ulama Pesantren Itu Ya Ke P3 Ke P3 Jadi Masih Dianggap Sangat Tabu Sekali Jika Jika Ada Seorang Kiai Yang Ikut Ke Golkar Nah Kalau Berbeda Dengan Sekarang Kalau Sekarang Biasa Karena Orang Orang Itu Memang Sudah Semakin Terbuka Seiring Dengan Perkembangan Zaman Tetapi Saat Itu Belum Banyak Yang Bisa Menerima Pemikiran Kiai Mustahain Romli Akhirnya Beberapa Kiai Mendorong Kiai Telan Untuk Membuka Sendiri Torekok Cukil Dan Berafiliasi Dengan Salah Satu Polik Tertentu Dan Sekarang Itu Masanya Sudah Beda Saya Waktu Soalan Ke Habib Lutfi Dan Ingin Memawancara Beliau Ingin Bertanya Tanya Mengenai Ini Semutar Pertanyaan Sampean Itu Saya Dimarah Mengapa Karena Sekarang Itu NU Ataupun Jatman Torikot Itu Al-Mutabranathiyah Itu Tidak Berafiliasi Kepada Salah Satu Partai Politik Tertentu Itu Harus Dijaga Habib Lutfi Itu Bilang Bilang Seperti Itu Anda Ini Pertanyaannya Ingin Menggirin Opini Itu Di Banyak Orang Saya Dimarah Yang Kayak Gitu Sekarang Ini Netral Jadi Netral Jadi Ini Hanyalah Sebuah Sejarah Fragmentase Dari Apa Namanya Sejarah NU Sejarah Terekot Di Indonesia Tetapi Pada Saat Sekarang Itu Memang Sejak Kita Tau Kan Sejak Muktamar Sidobondo Itu NU Sudah Sudah Kembali Ke Khito Tidak Berafiliasi Pada Salah Satu Partai Poli Tertentu Dan Ini Menjadi Poli Sidobondo Itu Kan Terjadi Sebelum Adanya Keseruh DP3 Sehingga Pembicaraan Kita Sekarang Ini Juga Harus Dipatasi Tahun Supaya Supaya Kita Semuanya Tahu Bahwa Yang Kita Bincangkan Ini Sebelum Khirpa Kayaknya Kalau Dipotong Di Awal Itu Lumayan Berpengaruh Nah Makanya Itu Yang Ditakurkan Abu Lutfi Iya Sekarang Ada Video Seperti Ini Dipotong Dipotong Iya Mungkin Sebagai Penulis Buku Tentunya Harapannya Ketika Pembaca Membaca Buku Ini Harapan Pribadi Jendengan Itu Bisa Disampaikan Iya Harapannya Banyak Yang Terinspirasi Oleh Sosok Ketelan Jadi Buku Ini Itu All About Ketelan Bukan 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 Tentang Saya Bukan Bukan Tentang Saya Jadi Buku Ketelan Ini Laris Karena Melihat Sosok Yang Sedang Di Perbincangkan Yaitu Ketelan Bukan Penulisnya Bukan Karena Ketelan Ini Sosok Yang Sangat Karismatik Pada Zamannya Yang Mana Itu Disepukan Oleh Beberapa Kiai Bahkan Ketelan Meminta Ketelan Untuk Mengakadkan Saat Perbincang Kustul Dan Ketelan Ini Juga Sebelum Meninggal Itu Digadang Menjadi Suriah BPN Menggantikan Kiai As'ad Syamsul Harifi Yang Setahun Lebih dahulu Meninggal Belum Lagi Sosok Kewalian Beliau Ini Yang Sangat Apa Mendapatkan Banyak Pengakuan Salah Satunya Dari Kiai Hamid Pasur Wan Kaya As'ad Syamsul Harifi Sepuh Karena Kiai Adelan Ini Sosok Kiai Yang Langka Yang Lurus Kaya Khus Yang Mungkin Di zaman Ini Belum Tentu Kita Bisa Mendapatkan Yang Sebanding Dengan Beliau Maka Hadirnya Buku Ini Semoga Kita Lebih Mengenal Lebih Dekat Bisa Mengenal Lebih Dekat Sosok Kiai Adelan Ulama Panutan Kita Semua Dan Bagaimana Beliau Ini Mas Tetap Murni Tetap Bersih Tetap Putih Meskipun Masuk Ke Politik Masuk Ke Dunia Dagang Dan Lain Lain Bagaimana Cara Menyelesaikan Konflik Dan Itu Yang Sebagaimana Kiai Sepuh Yang Lain Yang Diwasiatkan Beliau Itu Persatuan Umat Islam Itu Yang Bisa Kita Lihat Dari Wasiat Ya Ke Hasim Bustur Bussola Ke Ke Yang Lain Sehingga Ke Telan Ini Menjadi Salah Satu Sosok Dari Sekian Banyak Kiai Sepuk Yang Patut Untuk Diteladani Makanya Dicatakan Kedua Ini Judul Saya Ubah Berarti Ceritakan Pertama Gimana Ceritakan Pertamakan Karomasangwali Karomasangwali Dari awal Saya kasih Judul Kiai Sufi Dan Itu Sudah Saya Soankan Ke Habib Lutfi Dan Beliau Mendukung Bahkan Menambahkan Awalnya Itu Judulnya Kiai Sufi Pencinta Al-Quran Sejati Karena Beliau Sosok Beliau Sangat Kur'ani Sangat Kur'ani Selain Nafal Al-Quran Kehidupannya Juga Menangaskan Al-Quran Tetapi Akhirnya Ditambah Oleh Habib Lutfi Yang Enggak Pencinta Al-Quran Juga Tetapi Beliau Itu Pencinta Nabi Muhammad Makanya Ditambah Kiai Sufi Pencinta Al-Quran Dan Teladeng Itu Dari Ahab Lutfi Langsung Dari Beliau Tabarukan Dengan Beliau Akhirnya Dizatakan Kedua Ini Kembali Ke Hitok Judulnya Diubah Sebagaimana Judul Yang Orisinil Mungkin Itu Dulu Ya Dari Kami Dari Tentu Indonesia Ya Ya Terus Untuk Teman-teman Teper Inisiatif Yang Barangkali Pengen Membeli Buku Ini Bisa Langsung DM GEG Teper Inisiatif Harganya Sudah Tercantum Kisahkan Rp65.000 Kalau Nggak Salah Disitu Ya Mungkin Ini Dulu Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Sudah Banyak Bicara Tentang Adlan Yang Mana Poin Besar Yang Dapat Saya Ambil Itu Bahwa Apapun Pekerjaan Apapun Yang Dikerjakan Oleh Adlan Orientasinya Itu Akhirat Sekaligus Meslah Dua Ini Memang Poin Besar Dari Setiap Pekerjaan Pekerjaan Salah Satu Kiai Langit Jadi Memang Neko Neko Soal Dunia Ya Seperti Itu Patu Terhadap Burunya Dan Menghabiskan Hidupnya Di Cukir Tebir Mungkin Ini Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam